Halo, berjumpa lagi dengan channel Jariu Story Official Nah, ini di depan saya ada 4 biji kopi Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu ya Ini ada 4 jenis kopi Yang pertama itu ada Kopi Gayo Arabica Wine Nah, ini green bean-nya seperti ini Warnanya kecoklat, kekuning-kuningan Nah, bisa kita lihat Yang mana ini kopi yang dipermentasi teman-teman ya Kalau teman-teman telah lihat biji mentahnya seperti ini Warnanya lebih kuning kecoklat-coklatan Nah, ini fermentasinya 21 hari ya Masuk kategori wine shop menuju sedang Nah, kopi ini tidak ada alkoholnya Ini biasanya di roasting dengan level roasting medium teman-teman ya Ini punya tingkat keasaman yang tinggi Dan body yang ringan teman-teman Ya, ini cocok banget bagi teman-teman yang suka Ya, metode sedu fisikti Biasanya pakai kopi ini Nanti ini biasanya kita roasting Ya, kebetulan kita tidak punya kopi gayo Bisa kita lihat Ya, ini bijinya agak kecoklatan Kopi yang dipermentasi ya Nah, selanjutnya Nah, yang belum pernah tahu Biji kopi Green bean kopi gayo Arabica luar Ya, ini luar liar teman-teman Bisa kita lihat ya Jadi, ini kalau kita genggam ini agak seperti agak-agak lembab Dimana kita lengket seperti itu ya Itu memang karakter dari kopi gayo Arabica luar Ya, jadi ini kopi gayo Arabica luar liar Nah, ini didapat di kebun petani yang berbatasan langsung dengan hutan biasanya Ya, nah Kalau kopi ini dia rendah cafein kan kak Rendah cafein dan rendah lemak Nah, ini kopi ini juga aman kak untuk lambung Ya, ini jenis kopi Arabica Dan yang kopi paling mahal Kopi gayo yang termasuk kopi paling mahal Di pasaran Ya, kopi gayo Arabica luar Karena dia langka Nah, teman-teman Bisa kita lihat Ya Jadi, ini prosesnya dijemur bersama kulit tanduknya ya teman-teman Dan ini juga termasuk kopi yang paling banyak dicari sama Sultan Teman-teman, kalau mau cobain boleh nanti di deskripsi kita taruh link belanja ya Nah, kemudian ini ada dua biju kopi Yang pertama ada kopi gayo Arabica full wash Ya, gayo Arabica full wash Dan kemudian yang sebelah kiri saya Ini full wash Yang sebelah kiri saya adalah kopi gayo Arabica process mi wash Nah, ini perbedaannya Nah, kalau ini yang full wash agak terang ya Yang sinos agak hijau ya Ini, jadi kopi gayo Arabica full wash ini Ya, kopi yang prosesnya itu Pakai perendaman ya Selama 24 jam ya Kopi yang setelah digiling Itu kita rendam selama 24 jam Dengan metode 6 jam sekali ganti air Setelah 24 jam cuci bersih Sampai tidak ada daging kopi yang menempel Kemudian baru dijemur bersama kulit tanduknya Sampai kering Setelah kering baru kita cooler pulping Nah, karakter rasanya ini Asin diginya sedang Bodi juga sedang Ya, cocok juga Kak Seduan tubruk ya Kalau di roasting, live roasting medium Bagi cocok Nah, ini juga Ini yang paling banyak Dicari teman-teman Namanya kopi gayo Arabica semi wash Bagi teman-teman yang suka minum di cafe shop Ya, yang teman-teman suka minum kopi susu, espresso Itu kebanyakan pakaiannya bahan kopi ini Namanya kopi gayo Arabica semi wash Prosesnya ini tidak direndam ya Kalau full wash tadi direndam Ini tidak direndam Tapi setelah itu dicuci, bersih Dan ini pengeringannya dalam bentuk hijau ya Jadi dua kali kupas teman-teman Misalnya kita lihat Warnanya lebih hijau sekali teman-teman Lebih terang Nah, ini masuk category grade 1 ya Dengan defect 7% Ya, maksimal defect 7% Ya, jadi Memang kopi ini Paling banyak Kak Dipakai untuk Cafe shop yang dijual Dalam bentuk seduan Yang dipakai susu Espresso Ataupun Kopi yang tidak asam lah Intinya teman-teman Pakainya ini Bodinya juga tebal ya Kalau kopi ini ya Jadi Lebih sweet ya Ini juga Nah, ini Kalau ini full wash Dan yang di sebelah kiri Adalah semi wash Jadi teman-teman suka yang mana Silahkan ya Boleh teman-teman Tulis di kolom komentar Kalau ada yang mau ditanyakan Nah, ini dia keempat Temis kopi yang kita kenalkan Ada kopi gayu arabica wine Ada kopi gayu arabica Full wash juga Nah, ini kopi gayu arabica wine tadi Warna kecoklat-coklatan Ada kopi gayu arabica luak Kopinya para sultan Dan kemudian Ini ada kopi gayu arabica full wash Ya Ini juga kopi yang paling Prosesnya paling bersih ya Paling Bukan paling bersih sih Nah, ini kopi gayu arabica semi wash Artinya full wash tadi direndam Kalau ini tidak direndam Sehingga seperti ini Nah, jadi keempat ini adalah jenis kopi arabica gayu Ya, jadi kopi gayu itu ada 2 Kita yang kita jelaskan adalah arabica Nah, arabica juga diproses Bermakai macam Seperti ini ada yang kopi gayu arabica Process wine Full wash Semi wash Dan ada kopi gayu arabica luak juga Kopi yang lumayan langka ya Kopi arabica luak ini Nah, kita contoh satu Nah, kalau ini yang sudah di roasting Kalau sudah di roasting namanya rosmin Ini dari kopi gayu arabica super premium tadi ya Tidak usah kita perkenalkan rosminya Nah, jadi teman-teman yang Mau tanya-tanya boleh Nah, kalau ini rata-rata memang Berasal dari perkebunan kopi arabica gayu Di Bener Meriah Aceh ya Jadi ini jenis kopi arabica Yang varietasnya kebanyakan Sepateng super ya Oke teman-teman sampai disini dulu Jangan lupa di subscribe Kita jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya